Key upgrade, mobil listrik murah Rp75 juta, bisa dikendarai sejauh 336 km. Key upgrade resmi dijual sebagai mobil listrik murah seharga Rp75 juta, melalui importir universal PT Kurnia EVCBU International. Menurut importirnya, mobil listrik mungil ini mampu menempuh jarak hingga 336 km dalam sekali pengisian daya. Harga key upgrade sendiri on the road dan tentunya mobil listrik ini memiliki surat kendaraan resmi dan legal di jalan. Fis Presiden PT Kurnia EVCBU Satria Bagus Narendra mengatakan, konsumen yang memesan mobil listrik murah ini akan menerima perangkat tersebut dalam waktu 180 hari. Dengan cara ini, importir mengembalikan 100% uang yang dibayarkan tanpa alasan. Pelanggan kami berikan jaminan, beli kembali selama 5 tahun. Jadi jika pelanggan kami tidak puas, uangnya bisa kami kembalikan 100% tanpa jaminan penyusutan di notaris. Katanya, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Perusahaan juga memasok perawatan dan suku cadang di beberapa kota. Selain itu, key upgrade juga mendapatkan garansi 5 tahun untuk penggantian suku cadang dan baterai, termasuk perawatan gratis jika diperlukan. Lanjutnya, pembeli hanya perlu membayar biaya pemesanan sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan key upgrade mobil listrik murah ini. Awalnya, pembeli yang sudah membayar lunas akan langsung mendapatkan sepeda motor listrik tanpa sistem undian. Pembelian upgrade K bisa dimulai tanggal 17 Juni tahun 2022, menggunakan sistem pre-order di website PT Kurnia EVCBU Internasional. Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022, Data teknis mobil listrik ki-upgrade mobil listrik murah berpenggerak 4 roda ini, ki-upgrade dengan kapasitas baterai 26,7 kW jam. Tenaga yang bisa dikeluarkan sebesar 68 tenaga kuda dan jarak tempuh dalam sekali pengisian daya hingga 336 km. Bodi mobil listrik China ini sedikit lebih tebal jika dilihat dari belakang. Dimensi yang tampak kompak disebabkan oleh fakta bahwa EBUS M1 memiliki panjang 2.200 mm, lebar 1.200 mm, dan tinggi 1.500 mm. Mobil 4 tempat duduk ini juga dapat dikendarai dengan kecepatan maksimal 155 km per jam. Meski lamban, EBUS M1 disebutkan mampu menampung 3 penumpang dan 1 pengemudi. Mobil listrik ini menggunakan dinamo penggerak 3000W untuk alat pacu jantungnya, kapasitas baterainya sendiri adalah jenis baterai timbal 60 V5 Amper. Menggunakan motor dan baterai, EBUS M1 dapat mencapai kecepatan tertinggi 40 hingga 55 km per jam. Selain pembaruan Kyiv, Ada dua cara untuk mengisi daya baterai, Kyiv upgrade dilengkapi dengan solar panel di bagian atas mobil, sehingga baterai dapat terisi penuh dalam waktu 3 jam dan tentunya dengan port colokan, seperti mobil listrik pada umumnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati